Intro Soal pertama, soal SBM PTN tahun 2013 Faktor utama yang menyebabkan Indonesia sampai saat ini masih termasuk ke dalam kelompok negara berkembang adalah A. Standar hidup tinggi B. Tingkat produktivitas kerja penduduk tinggi C. Pertumbuhan penduduk tinggi D. Anggap pengangguran rendah E. Pendapatan masyarakat tinggi Kita kembali mengingat bagaimana ciri dari negara berkembang Ciri dari negara berkembang adalah yang pertama terkait dengan standar hidup yang masih rendah Maka opsi A itu bukan merupakan ciri dari negara berkembang Namun menunjukkan ciri dari negara maju Maka opsi A bukan merupakan jawaban Lalu, tingkat produktivitas kerja masyarakatnya tinggi Hal ini juga merupakan ciri dari negara berkembang Namun menunjukkan ciri dari negara maju Maka opsi B bukan merupakan ciri dari negara berkembang Selanjutnya, angka pengangguran rendah Hal ini juga merupakan ciri dari negara maju Sehingga bukan ciri-ciri dari negara berkembang Maka opsi D juga bukan merupakan opsi jawabannya Kemudian, pendapatan masyarakat tinggi Hal ini juga bukan merupakan ciri dari masyarakat berkembang Namun menunjukkan ciri dari negara maju Maka yang menjadi ciri yang kedua dari negara berkembang adalah Adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi Maka opsi C adalah jawaban dari soal nomor pertama Soal kedua, soal SBM PTN tahun 2015 Bila Indonesia ingin menjadi negara maju Maka langkah awal yang harus dilakukan adalah A. Meningkatkan ekspor B. Mengurangi impor C. Mengurangi angka kelahiran D. Memperkuat industri rumah tangga E. Meningkatkan kualitas SDM Pembangunan suatu negara Tentu dimulai dari pembangunan sumber daya manusia Maka jika kompetensi sumber daya manusia atau SDM baik Maka akan mampu mengolah sumber daya alam yang ada Oleh karenanya Meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia Menjadi penting Hal inilah yang nantinya dapat berdampak Pada memperkuat industri rumah tangga Mengurangi angka kelahiran Mengurangi impor Dan juga meningkatkan ekspor Hal inilah yang menjadi langkah awal yang harus dilakukan pemerintah Indonesia Untuk menjadi negara maju Maka jawaban yang tepat adalah opsi E Soal ketiga soal SBM PTN tahun 2013 Negara bergembang yang terletak di kawasan seperti gambar berikut adalah A. Anggola, Namibia, dan Brasilia B. Argentina, Somalia, dan Suriname C. Tasmania, Argentina, dan Brasilia E. Argentina, Ecuador, dan Chile E. Brasilia, Argentina, dan Fiji Kita tengok terlebih dahulu gambar yang ada di sebelah kanan Ini merupakan gambar dari benua Amerika Selatan Maka kita harus tahu Mana saja negara-negara yang berada di Amerika Selatan Opsi A Ada Anggola dan Namibia Yang bukan merupakan Kelompok dari benua Amerika Selatan Maka opsi A Bukan merupakan jawaban Opsi B Ada nama Somalia Yang juga bukan merupakan Negara yang berada di Amerika Selatan Sedangkan opsi C Ada nama Tasmania Yang juga bukan merupakan negara yang berada di Amerika Selatan Maka opsi C Juga bukan merupakan jawaban Kemudian Di opsi E Ada Brasilia, Argentina, dan Fiji Fiji ini juga bukan merupakan negara yang berada di Amerika Selatan Negara Fiji termasuk ke dalam negara yang termasuk di benua Oceania Ke Pasifik Maka di antara Semua opsi ini Opsi D Adalah opsi yang tepat Untuk menjawab soal nomor 3 Hadirnya Argentina Ecuador, dan Chile Itu merupakan negara berkembang Yang ada di benua Amerika Soal 4 Soal SPMPTN Tahun 2016 Dari segi komposisi pekerjaan Mengapa Indonesia Tidak dapat dikategorikan Sebagai negara maju A Terlampau banyak yang berpencaharian Atau bekerja sebagai petani B Tingkat pendidikan yang masih rendah Kurang mendukung jasa C Pekerjaan bidang jasa Hanya digeluti oleh Penduduk kota D Penduduk Indonesia Kurang menyukai pekerjaan di bidang jasa E Masih sedikit penduduk Indonesia Yang bekerja di bidang jasa Kita tentu harus kembali mengingat Salah satu indikator Klasifikasi Negara maju dan berkembang Dapat dilihat Dari Struktur Perekonomian Di mana Negara maju Ditopang Dengan Struktur Perekonomian Yang berpusat pada Hal jasa Sedangkan Jika negara itu masih ditopang Dari sektor agraris Maka Bisa disebut Sebagai Negara Berkembang Indonesia Masih banyak penduduk Yang Berprofesi Atau bermata pencaharian Atau bekerja Di sektor agraris Atau pertanian Ataupun perkebunan Sehingga Indonesia Masih tergolong Sebagai Negara yang Berkembang Oleh karena itu Dilihat dari Komposisi Pekerjaannya Maka Jawaban yang tepat Adalah Opsi A Terlampau Banyak Masyarakat Atau penduduk Yang bermata Pencaharian Atau bekerja Sebagai pertani Hal ini terkait Dengan Struktur Perekonomian Dari suatu negara Nomor 5 Soal Dari Bank Soal Tahun 2018 Pola wilayah Atau pola pengembangan wilayah D Negara berkembang Ditandai dengan adanya A Keteraturan antar wilayah pembangunan B Disparitas Kepemilikan modal pembangunan C Konsentrasi pembangunan di wilayah Pedesaan D Kesenjangan pembangunan antar wilayah E Pemukiman kumuh Prioritas pembangunan Kita perlu tahu Mengenai Model pembangunan Dari Negara berkembang Model pembangunan Di negara-negara Pembang adalah Tipe pembangunan Konsentris Yang artinya Pembangunan tersebut Bersifat Memusat Umumnya Biasa digambarkan Dengan pola pengembangan wilayah Yang Memiliki bentuk Melingkar-lingkar Dimana di bagian tengahnya Sebagai pusat dari Pertumbuhan Masalah yang ditimbulkan Dari pola pembangunan ini Adalah Banyaknya Pemukiman-pemukiman kumuh Atau Biasa disebut Sebagai adanya Slum area Hal ini Tentu tidak terlepas Dari Perbedaan ketimpangan Ekonomi Antara daerah pusat Dengan Adanya daerah Di pinggiran Maka Dampak negatif Dari pola pengembangan Wilayah Konsentris ini Ditandai Dengan adanya Pemukiman kumuh Atau slum area Sebagai Prioritas Pembangunan Sehingga Opsi E Adalah jawaban Dari soal Nomor 5 Soal SBM PTN Tahun 2018 Perhatikan Ciri negara berikut Yang pertama Pendapatan nasional Bruto tinggi Yang kedua Sektor ekonomi Berupa Kegiatan industri Dan juga jasa Ketiga Angka pertumbuhan Penduduk rendah Negara di Asia Yang memiliki Karakteristik Atau ciri-ciri Tersebut adalah A Cina dan Jepang B Indonesia dan India C Arab Saudi dan China D Taiwan dan Singapura E Hongkong dan juga Vietnam Mari kita lihat Ciri-ciri terlebihulu Pendapatan nasional tinggi Atau pendapatan Perkapita tinggi Sektor ekonomi Berupa Industri dan jasa Dan juga Pertumbuhan penduduk Relatif rendah Maka Dari ciri-ciri tersebut Dapat kita simpulkan Ini merupakan Suatu Ciri dari Negara Maju Maka Negara di Asia Yang termasuk Negara maju adalah Opsia Cina Dan juga Jepang Jepang di sini Memang diartikan Sebagai negara maju Dengan pendapatan Nasional yang tinggi Dan kegiatan Industri jasa Dan juga punya Penduduk Yang relatif rendah Namun Cina Sampai sekarang ini Menurut data dari IMF Masih dikategorikan Sebagai negara berkembang Hal ini tidak terlepas Karena pertumbuhan penduduk Di Cina Relatif tinggi Maka Opsi A Bukan merupakan jawaban Kemudian Opsi B Ada negara Indonesia Dan juga India Kedua negara ini Masih disebut Sebagai negara berkembang Yang mempunyai Pertumbuhan penduduk tinggi Pendapatan Nasional brutonya Yang relatif rendah Maka opsi B Juga bukan merupakan jawaban Kemudian Opsi C Ada negara Arab Saudi Dan juga Cina Sama seperti sebelumnya Cina juga masih Termasuk dalam negara berkembang Dengan tingkat penduduk Yang relatif tinggi Maka opsi C Juga bukan merupakan jawaban Kemudian Ada negara Hong Kong Dan juga Vietnam Vietnam disini Sama halnya Seperti halnya Indonesia Vietnam Masih termasuk Sebagai negara berkembang Maka Negara di Asia Yang memiliki Karakteristik Sebagai negara maju Adalah Opsi D Yakni negara Taiwan Dan juga Sikamura Halnya ditunjukkan Dengan nasional brutonya Tinggi Pendapatannya Kemudian kegiatannya Di sektor industri jasa Dan juga penduduknya Yang relatif rendah Tujuh Soal SBM PTN Tahun 2018 Negara berkembang Merupakan target pasar potensial Bagi negara maju Hal ini Karena mempunyai ciri A Pendapatan besar Dan pola hidup konsumtif B Jumlah penduduk besar Dan pola hidup konsumtif C Pendapatan besar Dan jumlah kebutuhan impor D Impor barang tinggi Dan pola hidup konsumtif E Jumlah penduduk besar Dan juga ekspor barang rendah Tentu Kita ketahui bersama Bahwa negara berkembang Memang menjadi suatu pasar Yang ideal Bagi negara-negara maju Maka dipastikan Di negara berkembang Banyak sekali barang-barang impor Namun Untuk menjawab soal ini Kita perlu mengetahui Kembali Mengenai ciri-ciri Dari negara berkembang Ciri negara berkembang Salah satunya adalah Memiliki Penguasaan Teknologi Dan juga pendidikan yang rendah Penguasaan akan Teknologi yang rendah Hal ini dapat berdampak Kepada Keterampilan Produktivitas Atau Kreativitas Yang rendah Hal ini Menjadikan Negara Indonesia Lebih senang Dalam hal mengonsumsi barang Dibanding menciptakan Suatu hal barang Nah hal ini Ditukung lagi Dengan ciri yang kedua Yakni Jumlah penduduk Indonesia Yang relatif besar Atau relatif tinggi Umumnya Negara-negara berkembang Memang memiliki Jumlah penduduk Yang tinggi Maka Untuk soal nomor tujuh ini Opsi B Adalah Jawaban dari Soal SPMPTN Tahun 2018 Negara berkembang Merupakan pasar Hal ini dikarenakan Mempunyai jumlah penduduk Yang besar Atau tinggi Dan juga pola hidup Masyarakatnya Yang konsumtif Delapan Soal SPMPTN Tahun 2013 Pengembangan wilayah di negara berkembang Masih bersifat sentralistik Hal ini Berakibat kepada Masalah-masalah yang menyangkut Seperti dinamika penduduk Seperti hanya kegiatan Kata kunci dalam soal ini Terdapat pada dua kata ini Yang pertama adalah Sentralistik Dan yang kedua Mengenai dinamika penduduk Apa hubungannya dengan Kedua hal ini Mari kita uraikan Melalui tulisan berikut Dinamika penduduk Dapat diartikan sebagai Perubahan penduduk Yang disebabkan oleh Kelahiran Kematian Dan juga Mobilitas Atau Perpindahan orang Dari satu tempat Ke tempat lain Nah hal ini Terkait dengan Pembangunan Atau Pengembangan wilayah Di negara berkembang Pembangunan yang Sentralistik Atau dari kata dasar Memusat Terjadi di kota-kota besar Menyebabkan Adanya arus Perpindahan Atau arus Mobilitas Masyarakat Dari Desa Atau dari Daerah pinggiran Ke pusat kota Maka Arus ini Dikenal dengan istilah Urbanisasi Nah Kegiatan urbanisasi ini Dapat terjadi Dikarenakan Pembangunan yang Tidak menerata Antara daerah pusat Yang ini kota besar Dengan Daerah di Sekitarnya Makanya Fenomena ini Dapat terjadi Maka jawaban yang tepat Untuk soal nomor 8 Adalah A Adanya arus Urbanisasi Yang tinggi Sembilan Soal SBMPTN Tahun 2018 Parameter yang digunakan Untuk Mengklasifikasikan Suatu negara Menjadi Negara maju Atau negara berkembang Antarain adalah Pertumbuhan penduduk Dan kemampuan teknologi Pernyataan kedua Indonesia Termasuk Negara berkembang Karena tingkat Pertumbuhan penduduknya Tinggi Dan kemampuan Mengadopsi teknologi Yang masih rendah Menghadapi soal Seperti ini Kita harus terlebih dahulu Mengetahui Nilai kebenaran Dari dua pernyataan Untuk pernyataan Pertama Parameter Atau Indikator Yang digunakan Untuk Mengklasifikasikan Negara maju Atau negara berkembang Adalah Pertumbuhan penduduk Dan juga Kemampuan teknologi Maka Pernyataan satu Bernilai benar Karena Indikator Yang digunakan Untuk menenukan Negara maju Dan negara berkembang Di antaranya Ada Melalui Pertumbuhan penduduk Dan juga Kemampuan Penguasaan teknologi Kemudian Kita lihat Di pernyataan kedua Indonesia Termasuk Negara berkembang Karena Penduduknya masih tinggi Dan juga Kemampuan Mengadopsi Atau penguasaan teknologinya Masih rendah Hal ini Juga Bernilai benar Kemudian Kita Melihat Apakah Ada hubungan Di antara Keduanya Maka Bisa kita artikan Kedua pernyataan ini Saling Berhubungan Karena Keduanya Sama-sama Membahas Mengenai Indikator Dari Negara Berkembang Yakni Pertumbuhan penduduk Dan juga Kemampuan Akan teknologi 10 Soal SBM PTN Tahun 2013 Komoditas ekspor Yang dominan Dari Indonesia Ke Amerika Serikat Adalah A. Produk tekstil B. Hasil pertanian C. Bahan kimia D. Hasil hutan E. Bahan makanan Perlu kita ketahui Bahwa negara Indonesia Merupakan negara penghasil kayu yang besar Sehingga Hasil terput Dapat diekspor Ke Berbagai negara Contohnya Atau salah satunya Adalah Ke negeri Atau ke negara Amerika Serikat Nah bahan-bahan Jadi hasil hutan Dapat digunakan Untuk keperluan Seperti halnya Mabel Dan lain sebagainya Maka Opsi yang tepat Untuk menjawab Pertanyaan ini Adalah D. Hasil hutan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.